Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel dan Navega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat roti double impact ala bread talk Nah, roti ini merupakan salah satu roti favorit aku kalau aku lagi belanja di bread talk Dan sekarang aku akan bagikan resepnya untuk kalian semua Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung terigu dan kita tuangkan ke dalam wadah yang agak besar Setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, karena ini masih baru jadi gak perlu dites terlebih dahulu Setelah itu siapkan 150 ml air hangat kupu dan tambahkan 3 sendok makan gula pasir Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya kira-kira tercampur Dan ini aku gunakan hand mixer dari Mito seri MX200 Dan ini aku gunakan mata kaki yang spiral seperti ini ya Meskipun cuma pakai hand mixer, tapi adonannya bisa cepat kalis Oke, kira-kira adonannya sudah tercampur seperti ini Kita matikan dulu mixernya Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin seperti ini Oke, kalau margarin sih aku jarang ditimbang ya, karena pasti lengket kemana-mana Jadi aku langsung takar aja pakai sendok seperti ini Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata dan adonannya kalis Oke, ini adonannya sudah kelihatan mulus ya Biasanya sih sudah kalis kalau sudah mulus seperti ini Langsung aja kita matikan dulu mixernya Kemudian kita cek seberapa kalis adonan ini Nah, untuk mengecek kalisnya tinggal kita tarik aja Kalau misalkan melebar, elastis, dan tidak gampang robek seperti ini Berarti adonannya sudah kalis sempurna dan tidak perlu di-proofing ya Jadi bisa langsung dibentuk Setelah di mixer, langsung aja adonan ini kita bagi menjadi 12 bagian Di sini nggak aku timbang, karena kalau ditimbang itu ribet ya Jadi kita bagi langsung aja seperti ini Setelah dibagi menjadi 12 bagian, kemudian kita bulat-bulat Nah, ketika dibulat-bulat ini akan ketahuan ya Kalau misalkan adonannya terlalu besar Ataupun terlalu kecil di masing-masing bagian Setelah dibulat-bulat dan ukurannya sama besar semua Ambil 1 butir adonan, lalu kita pilih dilonjongkan seperti ini Setelah itu dirapikan Dan kita letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik Supaya permukaannya tidak kering Agar rotinya bisa mengembang dengan sempurna Lalu kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat Sedangkan untuk proses proofing Itu sekitar 15 sampai dengan 60 menit Tergantung suhu ruangan Biasanya kalau suhu ruangan lagi lembab Ataupun lagi hujan Diproofingnya bisa sampai 1 jam ataupun 60 menit Oke, ini udah aku proofing sekitar 20 menit Dan udah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya Kalau udah seperti ini Langsung aja kita panggang dalam oven Yang udah dipanaskan terlebih dahulu Panggang dengan suhu 170 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 15 menit Atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Kalau pakai oven tangkring Silakan dipanggang dengan menggunakan api sedang Panggang sekitar 15 menit Setelah 15 menit dipanggang Rotinya sudah matang Langsung aja kita angkat dan dinginkan Setelah itu rotinya kita belah 2 Tapi jangan sampai putus Kemudian isi bagian tengahnya dengan menggunakan whipped cream coklat Dengan cara disembritkan seperti ini Biasanya sih kalau di bread top Bagian tengahnya ini diisinya pake vla Cuma kalau pake vla itu gak bisa tahan lama ya Paling 1 hari juga udah basi Jadi disini aku ganti aja pakai whipped cream coklat Sedangkan untuk membuat whipped cream coklat Sudah pernah aku upload di video sebelumnya Silakan dicek ya Langkah berikutnya Siapkan 100 gram coklat batang Kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini Sampai benar-benar leleh Setelah itu oleskan coklat di bagian ujung roti Sampai jumpa di bagian ujung roti Sampai jumpa di bagian ujung roti Dan yang terakhir Dan yang terakhir hias bagian atas roti dengan dijigzag seperti ini Ini dia hasilnya Roti double impact yang aku buat Gimana guys cara membuatnya gampang banget kan Dan roti ini bisa kalian jual dengan harga 5000 sampai dengan 7000 rupiah Silakan disesuaikan sendiri dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena ini pake whipped cream Jadi cuma tahan sekitar 4 jam aja di suhu ruangan Setelah itu bisa kalian simpan di kulkas Kalau disimpan di kulkas bisa tahan 2 sampai dengan 3 hari Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih